Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'af Pemirsa, mari kita merefleksikan bersama Taqwa sebagai tujuan dari kuasa Sehingga kita dapat berpuasa Dengan cara-cara yang semoga Membuat tujuan dari kuasa itu tercapai Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billah minasyawbohanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikum suyamu kamar Kutiba ala lalihim Habrikum da'allab unkat takum Wahai orang yang beriman Sungguh telah diwajibkan atas kalian Sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kalian Kuasa supaya kalian bertakwa Ayat ini menegaskan bahwa Tujuan dari proses panjang kuasa Ramadan Selama satu bulan lamanya Adalah agar manusia itu menjadi bertakwa Kata kunci takwa ini Menarik sekali karena takwa itu adalah Satu-satunya standar Kualitas manusia dihadapan Allah Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang berbeda Yang berbunyi A'udhu billah minasyawbohanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wahai manusia Sesungguhnya kami ciptakan kalian Terdiri dari laki-laki dan perempuan Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku untuk saling mengenali satu sama lain Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian Dan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah maha tau lagi maha deliku Ayat ini menegaskan bahwa Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa Apapun jenis kelaminnya Apapun suku bangsanya Dan bahwa puasa ini adalah Memproses manusia untuk menjadi bertakwa Takwa ada kaitan erat dengan status melekat manusia Sebagai hanya dan hanya hamba Allah Manusia tidak boleh menghamba kepada selain Allah Dan tidak boleh juga menghamba kepada Allah Sambil menghamba apapun atau siapapun selain Allah Penghambaan manusia kepada selain Allah Akan menyebabkan manusia melahirkan kemaksadatan dalam hidupnya Sebaliknya sikap hanya menghamba kepada Allah Akan mendatangkan kemaksadatan bukan pada Allah Melainkan pada manusia itu sendiri Disamping mempunyai status melekat sebagai hanya hamba Allah Baik laki-laki maupun kemampuan Manusia juga mempunyai amanah melekat Sebagai khalifah fil'or Yang tugasnya adalah Menunjukkan kemaksadatan seluas-luasnya Kepada sesama makhluk Allah di muka bumi Maka komitmen tawhid kepada Allah Benar-benar hanya menghamba kepada Allah Itu pasti akan melahirkan kemaksadatan Kepada sesama makhluk Allah Komitmen tawhid kepada Allah Mesti dibuktikan dengan cara mengujukan Atau melakukan tindakan yang memberi kemaslahatan Kepada sesama makhluk Allah Iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan Mesti dibuktikan dengan cara berperilaku baik Kepada sesama makhluk Allah Selama bulan Ramadan Kita dilatih setiap siang hari Untuk tidak makan makanan yang sudah halal dan menjadi milik kita Tidak minum minuman yang halal dan sudah menjadi milik kita Dan juga tidak boleh berhubungan seksual Meskipun dengan suami atau istri yang sudah sah dalam pandangan agama Kita sedang dilatih untuk menjaga jarak aman dan kalem dihadapan sesuatu yang halal dan sudah menjadi milik kita Maka selama siang hari bulan Ramadan kita dilatih Lalu prakteknya adalah justru pada saat berbuka atau setelah maghrib Kalau kita bisa kalem dihadapan makanan dan minuman pada saat puasa Tentu saja itu sesuatu yang wajar sekali Tapi kalau kita sudah diizinkan untuk makan dan minum Tapi kita masih kalem Baru itu luar biasa Selama satu bulan lamanya kita dikembeleng dengan aneka ritual Di samping puasa di siang hari adalah ibadah di malam hari Melalui sholat taraweh dan lain sebagainya Selama satu bulan kita dikembeleng mental kita dalam menghadapi sesuatu yang halal dan sudah menjadi milik kita Maka prakteknya adalah di sebelah bulan lamanya Bagaimana caranya puasa kita selama di bulan Ramadan ini Mampu menggembeleng mental kita dihadapan sesuatu yang sudah halal dan menjadi milik kita Kalau sudah terlatih maka di sebelah bulan lamanya kita akan kalem tidak hanya dihadapan yang halal dan sudah menjadi milik kita Apalagi dihadapan yang suhad dan lebih-lebih lagi dihadapan yang haram Maka jika tanda orang bertakwa itu adalah hubungan baiknya dengan Allah Melahirkan hubungan baik dengan makhluk Allah Misalnya Bersikap adilah karena itu lebih dekat kepada takwa Karena indikasi dari orang yang bertakwa itu adalah hubungannya baik dengan sesama makhluk Allah Maka demikian pula indikasi atau tanda dari puasa yang diterima oleh Allah adalah Berlaku kita semakin baik di sebelah bulan lainnya hingga tiba lagi masa bulan Ramadan Masa penggembeleng kembali mentalitas kita sebagai seorang yang berteman Demikian mudah-mudahan puasa Ramadan kali ini kita bisa menjalannya tidak hanya secara fisik Tetapi juga secara mental dan spiritual Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh